Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada berita yang bagus Soal kenal pot bocor Ini berjulukan baru untuk Pak Mahfud Bacot Mahfud MD seperti kenal pot bocor Kasar bener ini Dari Betor Betor Suryadi Ini orang PDIP Kena hajar juga akhirnya Pak Mahfud Ngomongnya sembarangan Terus seperti kenal pot bocor Itu di suara nasional ya Beritanya Politikus Partai Demokrasi Perjuangan PDIP Betor Suryadi mengkritik keras Pernyataan Menko Polhukam Mahfud yang menyebut Tidak ada suasana mencekam Dan kekerasan ketika aparat kepolisian mengepung Dan menangkapi warga Wadas Kabupaten Purworejo Nah ini katanya Bacot Mahfud MD seperti kenal pot bocor Kata Betor Dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com Jumat 11 Februari Mahfud MD sebagai Menko Polhukam Tak paham hak asasi manusia Jelas Betor Suryadi Kapokmu kapan Betor mempertanyakan aktivitas Mahfud MD Waktu menjadi mahasiswa Bisa mengomentari peristiwa Wadas Sebagai sesuatu hal biasa Mahfud yang profesor itu Dulu saat mahasiswa Apa pernah jadi aktivis Apakah sebagai Menko Polhukam Dia pantas menyatakan bahwa polisi Tidak melakukan kekerasan Kata Betor Soal aktivis mahasiswa Kita gak tahu ya Mahfud itu di UII Kalau gak salah di UII Apa di UGM sih Yang kita tahu aktivis Mahasiswa itu yang terkenal Fadlizon di UII Terus Anis di UGM Terus Rizal Ramli di ITB Itu yang terkenal-terkenal Yang sampai sekarang Aroma atau gaya aktivis Yang kritis dan keras Itu masih Muncul Gak juga berusaha Mereka mencari suaka politik Di istana Itulah aktivis sejati Masih bisa melakukan Maintenance Distance Ngerti orang maintenance Penjagaan jarak Terhadap perkuasaan Ini saya ngomong Sama teman-teman saya Lu ya Yang tuang donat Tungang cilok Tungang cireng Tungang bakso Colok Jadi bahasa Maintenance Distance itu Buat mereka Ya mungkin gak ngerti Lama-lama ngerti Ya kan Betor Betor mengatakan Maintenance Distance Betor mengatakan Di semua kasus penyerbuan polisi Pada sekitar tanah Selalu dilakukan Kekerasan Oleh aparat Berseragam Atau polisi preman Polisi preman Ya itu biasa orang Kemarin aja Pengawalnya Habib risik Dibunuh Sama polda Polisi Polda Metro Jaya Dan Mahfud Gak mengecam Pembunuhan itu Enam loh One, two, three, four, five Six, enam Apalagi soal Wadas Soal yang dibunuh Pembunuhan Dicabutnya Awalnya Di kiri 19 timah Panas untuk Enam orang itu Mahfud itu Gak mengecam kok Ya itu aja Yang besar Itu gak Dia Masih Pura-pura gak tau Apalagi Soal wadas Makanya sekarang Dia kena batunya Dihajar sama Betor Sebagai apa Kenal pot Bacot Mahfud Emri seperti Kenal pot Bocor Kata Bertol Tuh bukan kata saya Bertol Mempertanyakan Aktivis mahasiswa Aktivis Mahfud Sewaktu menjadi mahasiswa Bisa mengomentari Peristiwa Wadas Sebagai sesuatu Yang biasa Mahfud yang Profesor itu Dulu saat mahasiswa Apa pernah jadi Aktivis Aku Mbuh Aku orang ngerti Apakah sebagai Menko Polhukam Dia pantas Mengatakan bahwa Polisi Tidak melakukan Kekerasan Kata Betor Betor mengatakan Di semua kasus Penyerbuan Polisi pada Sengketa tanah Selalu dilakukan Kekerasan oleh Aparat berseragam Atau Polisi Nah itu jujur Suara yang jujur Kata Betor Betor Ada dua video Yang menyait hati Saat penyerbuan Polisi terhadap Warga Wadas Nampak dengan jelas Rakyat digebukin Ditendang Dicekik Dan lain-lain Kekerasan itu Dilakukan oleh Dilakukan dihadapan Polisi berseragam Mereka dengan Mata kepala Menyaksikannya Lalu warga Diserahkan kepada Polisi berseragam Untuk ditangkap Di perisa Dan ditahan Bahkan di proses Pengadilan Di penjara Ungkapnya Pantaskah polisi Membiarkan warga Digebukin Atau justru Para pelaku Kekerasan Yang tanpa seragam Itu adalah Premasuruan Pengusaha Atau malah Aparat interpolisi Ya kemungkinan itu Polisi Suruhan pengusaha Yang itu loh Yang gak pakai seragam Atau preman Kita gak tahu Kasus-kasus Di Sumatera Bahkan ada yang Wafat atas Kekerasan Dilakukan oleh Aparat Tanpa seragam Tersebut Dan kekerasan itu Di mata polisi Berseragam Mereka membiarkannya Dimana Pengayoman itu Wah Tanya Beto Berani nih Sebelumnya Mahfud MD Sebelumnya Mahfud MD Membantah informasi Maupun pemberitaan Terkait Situasi Yang mencekam Teman saya Tukang ini Apa Somai Ini suaranya Macem-macem Ada suara Mocok telur Suara somai Lewat Sebelumnya Sebelumnya Mahfud MD Membantah informasi Maupun pemberitaan Terkait situasi Mencekam Di Sawada Saat Aparat Kemulusian Mengawal Pengukur Lahan Tambang Batuan Andrisit Untuk Bendungan Benet Semua informasi Dan pemberitaan Yang menggambarkan Seakan-akan terjadi Suasa mencekam Di Sawada Sama sekali Tidak Sebagaimana Yang digambarkan Terutama Di media sosial Kata Mahfud Dalam Jumlah Pers Rebu Sembilan Mahfud juga Membantah Terjadi kekerasan Terhadap warga Menurutnya Peristiwa Yang terjadi Di lapangan Adalah Gesekan Antara warga Yang pro Terhadap Penambangan Batuan Desit Diwadas Dan warga Yang menolak Rencana Tersebut Gesekan Maksudnya Gini Gesekan Jadi Tidak ada Pemukulan Tidak ada Pencekikan Tidak ada Menendang Gesekan Gini Ampunnya Astagfirullahaladzim 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 Hari ini Pak Mahfud Dapet Gelar Bacot Mahfud MD Seperti kenal Bacot Aduh Pak Betor Suryadio Jangan Kasar Kasar Gitu Pak Ngomong Ngomongan Pak Mahfud Bacot Seperti kenal Pot Bacot Ya itulah Dunia Bebas Moga-moga Apa yang kita Ucapkan Lebih hati-hati Karena termasuk Yang saya ucapkan Itu nanti Ditanya Di akhirat Dicatat Di rekod Di akhirat Ya udah Begitu aja Moga-moga Kita sama-sama Mendalami Islam Dengan mendalam Secara bertahap Jangan Mengikuti Omongan Orang yang Jangan Belajar Agama Sampai Mendalam Justru harus Mendalam Supaya kita Lebih Luas Lebih Wise Di dalam Memandang Kehidupan Dan Di dalam Memandang Perbedaan Di antara Kita Udah ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari Padungi Tukar Terjuah Di semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Mati Ini Start Oh Wah Masih Susah Temati Ini Pihak Mati Ini OBS Stop Record Terima Kasih Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh